Musik Oknum wartawan gadungan bernama Ganda Esmaragulo alias Ganda terpaksa berurusan dengan petugas kepolisian. Pasalnya tersangka diruga menipu korban dengan mengiming-imingi menjadi anggota polri dan mengaku ada orang dalam di Polda, Sumatera Utara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Hamparan Perak saat tersilis di halaman Makpolres Perubuhan Bilawan. Kapolsek Hamparan Perak, Kompol Azhar mengatakan kita berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan penggelapan dengan modus bisa meloloskan seseorang yang hendak menjadi anggota polri. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak dengan nomor laporan LP garis miring 79, garis miring Romawi 7, garis miring 2018, garis miring hamparan perak penipuan penggelapan pasal 378, subsider 372, junto 64 kahu AP pidana. Permodalkan laporan korban, kita lakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Dikatakannya Azhar, pelaku meyakinkan korbannya dengan mengantongi kartu pers dan mengaku dekat dengan Kapolda, Sumatera Utara. Pelaku meyakinkan korbannya bahwasannya dirinya sudah banyak memasukkan anggota polri di Kolda, Sumatera Utara. Pelaku meminta biaya sebesar 100 juta rupiah, namun hanya 43 juta rupiah yang ditransfer korban dan sisanya akan dipenuhi setelah anak korban lolos menjadi anggota polri. Namun, karena janji tersebut tak kunjung terpenuhi, akhirnya korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ada pun barang bukti yang berhasil disita petugas dari tangan tersangka yakni Satu buah tas merek Mont Blanc berisi tiga bilas sajam jenis pisau ukuran kecil Satu tanda pengenal kartu pers Satu sabuk kain berwarna merah yang diduga jimat Dan satu unit handphone merek Nokia Tersangka juga pernah dihukum 17 tahun dalam kasus pembunuhan pada tahun 2003 di wilayah hukum Polsek Sunggal Dan telah dijalani di Lapas, Tanjung Gustak Dan pada tahun 2011 tersangka selesai menjalani masa hukumannya Terus juta per orang Suma satu orang aja Itu ada kaitan dengan di dalam gak? Pertugas lainnya Kerjasama dengan petugas lainnya Sendirian Kondisinya seperti apa itu? Mainnya seperti mana? Memang betul-betul kita ngurus Karena ada pas lagi wang Pas dia kalah Nah disitulah dia minta balik lagi wang Kita gak mau waya Bukan gak wawar Karena 4100 ruang itu ada Perubayarannya Jadi perjanjiannya Bisa Dia boleh jadi polisi Yang saya kembali gitu Ternyata gak bisa Kala Kita balik uangnya Satu Satu Itu polisi mana nih? Polisi mana? Pampera polisinya Enggak Kalau polisinya Untuk apa yang ini? Kolda Untuk yang mana? Kognum wartawan Untuk kognum wartawan Kebang Itu hambaran perak Menyinta uang seratus juta Tapi ya Tidak bisa Karena memang semua sekarang transparan Masuk juga yang menjanjikan sebagai seorang menes Sudah berapa lama dia melakukan penipuan? Untuk menjadi wartawan penipuan Sejauh ini korbannya ada berapa banyak? Untuk yang lapan Sudah baru satu orang Bagian sekitar seratus Tapi ada kemungkinan korban lain Ada kemungkinan? Ada kemungkinan Makanya kalau ada korban Silahkan melaporan kepada kita Apa saja? Kami tumbuh laporan Modusnya seperti apa? Modusnya Dia meminta suci mela uang Dia bilang Saya bisa menjadikan Bapak Anak Bapak Menjadi seorang Bota Polri Dia ambil uangnya Dia bawa lari Dan ini Ini memasukkan Di Tengar Polri Memburu melakukan Satu orang Tiga tahun Maksudnya 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 Dia meminta uang kembang Dan ini tadi Satu jenis kemungkinan Apa? Tidak Dan melanggar pasal Berapa dengannya Pak? Tiga tujuh dua Yuntur Tiga tujuh lapan Tahu apa Ancaman? Ancaman empat tahun Atas perbuatannya Tersangka dijerat Dengan pasal Tiga tujuh lapan Subsider Tiga tujuh dua Junto 64 Kahu AP pidana Dengan ancaman hukuman Empat tahun penjara Dari Polres Prabuang Belawan Sumatera Utara Pasal Ransi Taurus Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton